Oke sahabat-sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel Prediksi Sepak Bola. Kali ini karena Liga-Liga masih berhenti saatnya memprediksi kualifikasi piala dunia dan juga pertandingan-pertandingan lainnya. Ada kualifikasi piala dunia, zona Eropa, zona Asia, zona kannebol juga ya. Nah sekarang saya giliran mau memprediksi pertandingan kualifikasi piala dunia, zona Eropa. Masih zona Eropa ya, sekarang di video ini saya akan memprediksi 5 pertandingan ya. 5 pertandingan. I will prediction 5 match in this video ya. Pertandingan tersebut yaitu, the first match is, satu Latvia versus Belanda ya, Latvia versus Belanda. The second, yang kedua adalah Leceston versus Makedonia. Leceston versus Makedonia ya. And the third, pertandingan ketiga adalah Islamdia versus Armenia ya. Islamdia lawan Armenia. Pertandingan keempat, Turkey versus Norwegia ya. Turkey versus lawan Norwegia. Seru juga nih, Turkey. Pertandingan keempat yaitu, antara Jerman lawan Rumania ya. Jerman lawan Rumania. Seru-seru, tetapi belum ada partai big match di sini. Karena partai big matchnya ada di UF Nation League ya. Jadi, Itali, Spanyol, Belanda sama, eh, Perancis sama Belgia ada di semi-pinal National League mereka. Bukan di kualifikasi pilihan dunia yang ini. Oke, langsung saja prediksinya. 5 pertandingan tersebut adalah pertandingan pertama ya. The first match is about Latvia lawan Belanda ya. Latvia versus Holland or Belanda. Prediksi saya di sini adalah 0-2 buat kemenangan Belanda ya. Latvia lawan Belanda, prediksi skornya adalah 0-2. My prediction, Latvia versus Belanda, the winner is Holland. Is Belanda, Belanda atau Holland. The score is 0 for Latvia and 2 for Holland. Jadi, 0-2 buat kemenangan Belanda. Oke. The second match is pertandingan kedua adalah ada pertandingan antara Leceston. Leceston versus Makedonia ya. Leceston versus Makedonia adalah, prediksi saya adalah 0-1 buat kemenangan Makedonia ya. Leceston versus Makedonia, the winner is Makedonia. My prediction, score is Leceston 0, Makedonia 1. Prediksi saya adalah 0-1 ya buat kemenangan Makedonia. Pertandingan ketiga, the third match is about Islandia versus Armenia ya. Pertandingan ketiganya yaitu, Islandia lawan Armenia. And my prediction is, Islandia will be the winner with aggregate 1 goal. And the score is 2 for Islandia and 1 for Armenia. Jadi, prediksi saya di pertandingan ini, Islandia lawan Armenia ini, saya prediksi, bakal dimenangkan oleh Islandia dengan skor selisih tipis-tipis saja ya. Skor dari saya adalah 2-1 ya buat kemenangan Islandia. Oke, saya minum dulu sebentar karena terlalu banyak ngobrol. The fourth, the fifth match is about Turkey versus Norwegia ya. The fourth, Turkey pertandingan keempat adalah Turkey versus Norwegia. My prediction is, Turkey versus Norwegia 3 and 1. 3 in 1, book note 3 in 1, 3 and 1. 3 for Turkey, the score is 3 for Turkey and Norwegia 1 ya. Turkey is the winner. Jadi, prediksi saya pertandingan Turki lawan Norwegia itu bakal dimenangkan oleh Turki atau turunan Kidul ya. Dengan skornya 3-1 ya, 3-1 buat kemenangan Turki ya. Turunan Kidul, itu saya juga turunan Kidul. Turunan Garut, tapi turunan Tasik. Oke, the fifth match is about Jerman versus Rumania. Nah, jadi pertandingan yang kelima dari saya adalah Jerman versus Romania ya. Jadi, Jerman lawan Rumania ya. Dan, prediksi saya Jerman versus Rumania ya bakal dimenangkan oleh Jerman dengan skor 2-0. Bisa juga 3-0, tapi saya lebih memilih disini karena Rumania juga tidak kuat-kuat. Tidak begitu kuat, tidak begitu lemah. Sedang ini udah hitam juga ya Rumania tuh. Kalau dulu kan ada artian mutu. Kalau sekarang nggak tahu ada artian coyat mungkin. Jerman versus Rumania. Jerman will be the winner with 2 goals ya. 2 for Jerman and 0 for Rumania. Jadi, prediksi saya, prediksi skor saya Jerman versus Rumania itu adalah 2-0. Buat kemenangan Tuan Rumah Jerman. Oke, sudah ya 5-5-nya kawan-ku semuanya ya. Seperti biasa saya disini di video ini karena banyak 5 pertandingan saya langsung bacakan saja ya. Paralel, tidak dibahas yang lain-lainnya ya. Tidak terlalu ini. Biar tidak terlalu lama ya. Ini saja, 5 pertandingan saja. Ini kan sampai 7 menit, 8 menit, 5 pertandingan. Apalagi kalau dibahas yang cedera, formasi, pelatih, kondisi fisik, kondisi pemain. Ini saya juga tadi sebelumnya baca dulu ya. Baca dulu kawan-kawan semuanya. Saya sudah ada catatannya disini. Tidak ada catatannya disini semuanya. Rekor pertemuan, rekor apa gitu kan. Saya juga sedikit-dikit ada kalkulator. Tidak langsung ditebak, polos banget. Seperti ada yang komen yang bilang gitu. Tidak. Saya lumayan bikin-bikin video seperti ini tuh. Cari referensi, cari bahan. Lumayan juga gitu kan. Saya juga berusaha pengen prediksinya. Tidak mengecewakan sahabat-sahabat semuanya. Tidak mengecewakan sahabat semuanya. Oke, sudah ya prediksinya. Mau diulangin lagi ya di akhir video ini. Saya ulangin lagi ya. Latvia versus Belanda 0-2. Latvia versus Belanda. Latvia 0-2. The second match pertemuan kedua. Lecistan versus Makedonia 0-1. Lecistan 0-1. The third match pertemuan ketiga. Islandia versus Armenia. Prediksinya 2-1. Buat kemenangan Islandia. Islandia 2-Armenia 1. Pertanian keempat. Turki versus Norwegia. 3-1. 3-1. Turki-Norvegia 1. Dimandangkan Turki. Turki versus Norvegia. Turki is the winner with score 3 for Turkey and 1 for Norwegia. The last match. Jerman versus Rumania. Jerman 2. Rumania 0-2. Jerman versus Rumania. Jerman is the winner with score 2 for Jerman and 0 for Rumania. Hey, terima kasih. Sudah menyimak video ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Prediksi masih banyak. Masih besok ya. Masih banyak. Dilanjut lagi. See you in my next video. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Thank you, kawan. Begadang lagi ya malam ini ya. Nonton bola kemarin saya. 2 hari tidak prediksi. Sedikit liburan dulu ya. Liburan dulu. Relax dulu. Karena kalau lagi musimnya liga-liga. Udah dimulai kan sibuk. Bikin video yang banyak. Belum lagi ngebalesin komen satu-satu. Awal bagus semuanya. Bye-bye.